Aduh terima kasih udah mampir, aduh ini siapa sih berdua nih? Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Sungguh aku bahagia Nangis sembab usai dikenalkan dengan sahabatnya Kemudian postingan unggahan di instastory instagramnya itu dihapus oleh Lesti dan Yuli Maul Menimbulkan berbagai macam pertanyaan terutama netter yang selalu baper dibuatnya Karena kelakuan romantis dan kode-kode yang selalu Bilar dan Lesti berikan Setelah mereka menghabiskan waktu bersama sahabat Bilar dan terkiduk Rizky Bilar dan Lesti tampil di podcast salah satu sahabat Bilar yakni Husin yang itu akan tayang besok jam setengah 2 Tentu hal itu menguatkan asumsi bahwa Bilar semakin serius dan Bilar sudah memiliki hubungan serius dengan Lesti Tak dinyana dan diduga bahwa ternyata hal itu keluar dari keluarga Lesti Sang om yang biasa kocak dan selalu perhatian sama ponakannya ini Omnya Lesti, Kevin Firmansah tiba-tiba terciduk keceplosan dia tentang status hubungan antara Lesti dan Bilar Dalam unggahan terbarunya, Kevin Firmansah mengunggah foto Lesti Yang mengenakan kerudung putih dan pakaian warna merah putih Senada dengan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia Tak lupa dia menuliskan caption yang menyiratkan hubungan Lesti dan Bilar Kau hiasi diri dengan budi pekerti, kau hambakan diri kehadirat ilahi Itulah yang menyebabkan Rizky Bilar sayang padamu Anjay! Walau Kevin Firmansah, Om Lesti tak menyebutkan secara langsung hubungan keponakannya Dengan Presiden Anjay, dengan Bilar Tapi nyatanya dari pesan tersirat dari caption unggahannya itu Menyeratkan bahwa Lesti dan Bilar sudah mempunyai hubungan yang serius Apalagi, isu yang berkembang bahwa tanggal 21 Dianggap tanggal yang memiliki angka keberuntungan bagi Bilar Berkembang kabar bahwa Lesti dan Bilar akan menggelar acara pertunangan di hari itu Benarkah demikian? Hanya waktu yang akan menjawabnya Tetapi perlu kalian tahu bahwa di vlog terbaru Dewi Persik DP Bilar nampaknya sudah semakin menunjukkan bahwa dirinya benar-benar serius Dengan pujaan hatinya Lesti kejara Begitupun ketika bertemu Husin dan sahabatnya yang lain Dia sudah tidak ikuh lagi Malah binar-binar asmara Dari mata mereka Nampak terlihat jelas Bahwa mereka adalah pasangan si Jolie Yang lagi dimabuk cinta Lalu bagaimana menurut kalian? Walaupun Bilar sering memungkiri hal itu Berdiplomasi terkait hal itu Namun pada kenyataannya Kebenaran selalu terkuat Ya memang asik Mengikuti percintaan kisah asmara Dua si Jolie ini Ya si Jolie ini Yang lagi dimabuk asmara Bagaimana kita nonton Kisah ataupun drama Korea Ya Yang mana Mereka berusaha menyembunyikan Kisah cinta yang sebenarnya Tapi kenyataannya Mereka berdua Sudah serius Itu saja Sementara dari kita Tapi yang jelas Kalianlah yang akan melengkapi Komentar Terkait hubungan mereka Tak lupa Marilah Kita selalu mendoakan Bilar dan Lesti Segera melangsungkan Proses pertunangan Dan berikutnya Menuju Bapak Pernikahan Moga diberikan rezeki Dan kita juga diberikan kesehatan Lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton